Halo Aslamu Laimu, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Pada kali ini, kita akan membahas tentang pasar berdaya AI, perdagangan di era keuangan digital. Selamat menonton! Pada tahun 2030, AI akan tertanam secara mendalam dalam lanskap keuangan, mengarahkan algoritma perdagangan dengan data besar dan analisis prediktif untuk mendominasi pasar. Bayangkan Jenny, seorang pedagang harian. Dia selalu menggunakan komputernya, menganalisis tren dan memutuskan saham apa yang akan dibeli atau dijual. Tapi sekarang, dia punya alat AI yang kuat di sisinya. Asisten AI Jenny dapat mengenali pola di pasar lebih cepat dari sebelumnya, dan selalu beradaptasi dengan informasi baru. Misalnya, jika sebuah perusahaan teknologi tiba-tiba membeli bisnis lain, AI dapat dengan cepat mengetahui bagaimana hal ini dapat memengaruhi harga saham dan membantu Jenny mengambil keputusan cepat apakah akan membeli atau menjual. Sistem AI seperti ini dapat menyelami kumpulan data dalam jumlah besar, memprediksi apa yang mungkin terjadi di pasar, dan bahkan menyesuaikan strategi mereka agar sesuai dengan situasi ekonomi yang berbeda, semuanya dengan kecepatan yang tidak dapat ditandingi oleh manusia manapun. Terlepas dari semua kemajuan teknologi dan keren ini, keputusan terakhir tidak hanya diserahkan kepada robot. Manusia, seperti Jenny, masih memegang kendali. Dan ini info tambahan dari chat GPT. Di era keuangan digital, pasar yang didukung AI memainkan peran penting dalam mentransformasi praktik perdagangan. Kecerdasan buatan digunakan untuk meningkatkan berbagai aspek perdagangan. Termasuk pengambilan keputusan, manajemen risiko, dan analisis pasar. Berikut adalah beberapa poin penting terkait pasar yang didukung AI di era keuangan digital. Perdagangan algoritmik Algoritme AI banyak digunakan dalam perdagangan algoritmik untuk mengeksekusi pesanan beli atau jual pada harga optimal. Algoritme ini menganalisis data pasar, mengidentifikasi tren, dan mengeksekusi perdagangan dengan kecepatan dan frekuensi yang melampaui kemampuan manusia. Analisis prediktif Alat AI digunakan untuk analisis prediktif guna memperkirakan tren pasar, harga saham, dan indikator keuangan lainnya. Model pembelajaran mesin menganalisis data historis untuk mengidentifikasi pola dan membuat prediksi, membantu pedagang dalam membuat keputusan yang tepat. Manajemen risiko AI membantu menilai dan mengelola risiko secara real-time. Model pembelajaran mesin dapat menganalisis kumpulan data yang luas untuk mengidentifikasi potensi risiko dan menyarankan strategi untuk memitigasinya. Hal ini membantu pedagang dalam membuat keputusan yang lebih tepat dan sadar risiko. Analisis sentimen Pemosesan bahasa alami dan analisis sentimen digunakan untuk mengukur sentimen pasar dengan menganalisis artikel berita, media sosial, dan data tekstual lainnya. Informasi ini membantu pedagang memahami opini publik dan potensi pergerakan pasar. Deteksi penipuan AI digunakan untuk mendeteksi dan mencegah aktivitas penipuan di pasar keuangan. Model pembelajaran mesin dapat mengidentifikasi pola atau perilaku tidak biasa yang mungkin mengindikasikan penipuan sehingga meningkatkan keamanan transaksi digital. Sistem perdagangan otomatis AI memungkinkan pengembangan sistem perdagangan otomatis yang mengeksekusi perdagangan tanpa campur tangan manusia secara langsung. Sistem ini dapat merespons perubahan pasar secara real-time, memastikan perdagangan yang cepat dan efisien. Saran keuangan yang dipersonalisasi Penasihat robot yang didukung AI menawarkan saran keuangan yang dipersonalisasi berdasarkan preferensi individu, toleransi risiko, dan tujuan keuangan. Platform ini menggunakan algoritma untuk membuat dan mengelola portofolio investasi bagi pengguna. Sekian. Dan terima kasih banyak yang mau nonton. Sampai selesai. Semoga video ini dapat menambah wawasan untuk para sahabat Naufal Official Channel.